Dan saat ini kita sudah tersambung dengan korespondensi CNN Indonesia, Tiffany Raitama. Fanny, bagaimana situasi di sana dan Anda sekarang berada di mana? Frida, selamat malam. Saya kurang jelas mendengar suara Anda. Yang bisa saya sampaikan, update terkini adalah saya masih berada di lokasi kejadian di Jalan Kayu Manis di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Dan saat ini tempat kejadian perkara, lokasi rumah masih ramai oleh warga dan juga petugas kepolisian. Kalau saya bisa laporkan di sini, sudah ada beberapa petugas kepolisian yang masuk ke dalam rumah untuk melakukan penyisiran ke dalam rumah. Dan kondisi di sekitar saya juga masih ramai. Sudah ada beberapa petugas dari Polder Mikrojaya, Polres Jakarta Selatan, juga TNI Angkatan Laut. Kondisi korban yang selamat, istri korban juga masih berada di salah satu rumah warga. Masih dalam keadaan shock, masih dalam keadaan trauma. Belum bisa untuk ditemui, untuk diwawancarai. Sementara itu untuk korban yang meninggal, suami korban, suami Ibu Sophia juga sudah dilarikan atau sudah dibawa ke rumah sakit, sudah dalam kondisi meninggal dunia, Frida. Ya Fani, bagaimana dengan identitas para korban? Apakah sudah dikonfirmasi? Siapakah korban ini? Korban ini adalah sepasang suami istri, sudah lanjut usia. Usianya sekitaran 80 tahun, istri korban bernama Sophia. Suaminya adalah seorang pensiunan angkatan laut. Kalau tadi saya mendapatkan informasi dari warga yang ada di sekitar lokasi, bahwa korban memang hari ini, pada siang tadi, tengah mengambil uang pensiunannya. Dan kemarin juga rumah korban ini juga disatroni oleh perampok dan diambil uang sebesar 3 juta rupiah. Nah, namun pelaku perampokan kemarin hari Rabu itu tidak berhasil diketahui, berhasil melarikan diri. Dan korban ini tinggal tidak hanya sepasang suami istri, tidak hanya sepasang suami istri juga tinggal bersama salah satu anaknya. Jadi korban memiliki beberapa anak, salah satu anaknya tinggal bersamanya. Namun pada saat kejadian maghrib tadi, anak korban itu tidak sedang berada di dalam rumah. Baik, Anda mengatakan pernah disatroni oleh perampok atau pencuri sehari sebelumnya. Apakah ada yang dilaporkan kepada pihak kepolisian pada waktu itu? Tidak, kejadian kemarin tidak dilaporkan pihak kepolisian, namun sudah dilaporkan ke petugas keamanan tempat dan juga ketua RT. Frida. Fani, bisakah Anda ceritakan bagaimana kronologi kejadian pada hari ini selengkapnya? Kronologi kejadiannya hari ini berlangsung pada maghrib tadi, jadi sekitar pukul 6. Kebetulan memang lokasi rumah korban ini berada di kompleks perumahan angkatan laut di Jalan Kayu Manis. Dan jarak ini hanya sekitar 4 sampai dengan 5 meter ke Jalan Karang Tengah Raya. Jadi ini adalah, sebenarnya Jalan Karang Tengah Raya ini adalah jalanan yang ramai, lokasi yang ramai. Karena ini menjadi akses warga Cineri untuk menuju ke Lebak Bulus dan juga sebalik ya begitu. Dan juga dikelilingi oleh warung-warung makan, kemudian juga ada minimarket gitu. Jadi kalau seberang rumah korban ini sebenarnya lokasi yang cukup ramai. Dan kondisi rumah ini sendiri diapit atau dikelilingi oleh ada dua rumah, ada satu rumah kosong dan juga satu tanah kosong gitu. Walaupun memang mungkin sebelah jalannya itu ada rumah-rumah yang dikelilingi oleh ada dua rumah kosong dan juga tanah kosong gitu. Dan pada saat kejadiannya itu di jam-jam maghrib, memang penuturan dari warga sekitar memang lokasi ini memang sangat sepi. Kalau saya lihat juga tidak ada semacam pos keamanan di sekitaran sini gitu. Jadi tidak ada petugas keamanan, mungkin yang standby berjaga di satu pos keamanan gitu. Kalau misalnya untuk kronologis kejadian, tadi juga saya berbicara dengan anak korban. Kejadiannya pada sekitar pukul 6 maghrib, pelaku ini masuk melalui pintu samping rumah. Jadi hanya ada dua akses gitu ya. Ada pintu depan, kemudian juga ada pintu samping. Jadi masuk melalui pintu samping dan mengetuk pintu. Artinya memang pelaku ini menunjukkan identitasnya lah ya, menunjukkan wajahnya gitu. Jadi tidak ditutupi oleh topeng atau untuk menutupi wajahnya lah gitu. Begitu mengetuk, kemudian dibuka, yang isinya hanya sepasang suami istri ini, langsung mendorong suami korban ke dinding, membenturkan kepalanya. Kemudian menodongkan senjata, pelaku yang juga sudah lanjut usia kemudian jatuh, terus berdarah. Si istrinya ini, Ibu Sophia, langsung keluar, keluar rumah, berteriak, minta bantuan tetangga yang ada di sekitar. Langsung warga itu berkumpul gitu. Jadi ketika istri korban ini meninggalkan rumah, suaminya ini masih bersama pelaku gitu. Kalau untuk apa barang-barang yang diambil, kami masih terus menantikan informasinya. Frida, saya bisa laporkan ini ada barusan, baru saja lewat di depan saya, ada beberapa tugas kepolisian dan juga anjing pelacak yang baru saja tiba di lokasi. Kurang lebih untuk kronologis kejadian begitu. Dan sampai dengan sekarang, istri korban, Ibu Sophia ini masih ada di salah satu rumah warga, dan beliau belum mengetahui kondisi suaminya. Artinya suaminya sudah dalam kondisi meninggal dunia, iya belum tahu. Fahni, apakah istri dari korban mengenali orang yang mengetuk pintu dan kemudian masuk ke dalam rumahnya itu? Menurut penuturan sang anak, kalau mengenali identitas, tidak. Tapi, apa, ia melihat betul pelaku gitu. Namun, sampai dengan sekarang, saya belum, kami para awak media juga belum bisa berhasil untuk bertemu atau mewancarai istri korban, karena masih dalam keadaan shock. Jadi, kalau untuk detail bagaimana gambaran pelaku dan sebagainya, kami belum mendapatkan informasi. Kemudian, Fahni, apakah jenis senjata yang ditodongkan kepada korban? Apakah itu senjata api atau senjata tajam? Senjata informasi pertama yang saya dapatkan dari warga di sini adalah celurit yang ditodongkan. Tapi, kemudian ada perubahan informasi lagi, yang ditodongkan itu adalah pisau, ada juga tambahan informasi lagi, ada yang mendengar suara tembalkan. Dan, itu juga masih belum bisa kami konfirmasi gitu, karena memang istri korban ini masih dalam keadaan shock, belum bisa ditanya-tanya, mengingat juga kondinya sudah lanjut usia gitu. Jadi, kalau untuk jenis senjata ini masih berubah-berubah informasinya. Baik. Tiffany, terima kasih atas informasinya. Kami akan kembali kepada Anda nanti untuk update terbarunya. Tiffany Raitama melaporkan, dan kami akan kembali setelah jeda, kami akan informasikan kembali mengenai kasus pembunuhan di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Tetaplah di CNN Indonesia, The World Tonight. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.